Terima kasih yang masih di seputar Anews Pagi bersebaringan saya, Camar Haenda. Pemirsa untuk kali pertama, upacara 17 Agustus 2024 akan dilakukan di dua kota yakni di Jakarta dan di Ibu Kota Baru, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Penyelenggaraan upacara HUT tahun ini tak hanya sekedar pindah lokasi perayaan, tapi juga mengawali transisi pemerintahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. 17 Agustus 2024, masyarakat akan merayakan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, upacara kemerdekaan akan digelar di dua tempat, yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Apalagi yang berbeda dari upacara kemerdekaan tahun ini, berikut apa kata fakta. Mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju, peringatan HUT ke-79 RI sekaligus jadi momentum transisi perpindahan Ibu Kota dan keberlanjutan pemerintahan. Oleh karena itu, peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 dilaksanakan di IKN dan Istana Merdeka. Rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih akan dilaksanakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Didahului dengan kirap bendera pusaka, upacara akan digelar sekitar pukul 11 wita atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjut dengan acara kesenian dan hiburan serta upacara penurunan bendera pusaka di IKN dan Istana Merdeka pukul 17 wita atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk tamu undangan, Presiden Jokowi mengungkapkan jumlah tamu di peringatan HUT RI di IKN dipangkas dari 8.000 orang menjadi 1.300 orang. Hal ini karena keterbatasan akomodasi dan ekosistem IKN yang belum terbangun. Di IKN sendiri, tamu undangan terdiri dari Presiden, Presiden terpilih, serta sejumlah menteri, kapolri, dan masyarakat di sekitar IKN. Sementara di Istana Merdeka Jakarta, tamu undangan terdiri dari Wakil Presiden, Wakil Presiden terpilih, sejumlah menteri, hingga masyarakat. Men Sestek mengungkapkan upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan sesuai dengan zona waktu Indonesia Bagian Barat. Upacara dengan tata cara militer akan dilaksanakan di IKN dengan Presiden sebagai inspektur upacara. Dan upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta akan mengikuti tata cara upacara di IKN. Dalam kesempatan ini, kesiapan 17 Agustus semoga bisa berjalan dengan baik. Semua undangan sudah kami sebarkan dan tentunya di sini juga masyarakat sekitarnya, termasuk juga masyarakat di Kalimantan, bisa melihat, menonton secara langsung, namun dikoordinir oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam. Tadi pagi ada yang bertanya dengan saya, ada beberapa tokoh di sekitar Kalimantan, mereka ingin hadir, apakah difasilitasi oleh kendaraan, itu disiapkan oleh KUIKN dengan Forkopinda. Namun, di sisi lain nanti ada di sumbu kebangsaan juga disiapkan juga masyarakat untuk menonton. Warga sekitarnya kami siapkan kurang lebih undangan via Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan Pak Bupati Wali Kota. Itu mereka mengkoordinir siapa-siapa yang akan hadir, kira-kira seperti itu. Oh iya, jadi tentunya tata upacara militer berada di IKN, termasuk juga adik-adik kita Pas Kibra yang hari ini dikukukan oleh Bapak Presiden. Dan kegiatan selain tata upacara militer ada hiburan, itu fokus ada di IKN, dan dua, tiga hiburan ada di IKN setelah TUM, setelah tata upacara militer. Dan ada fly pass, dan ada juga nanti memberikan hiburan atau memberikan tambahan kegiatan dari TNI Polri, yang nanti kita lihat di tanggal 17. Terkait upacara bendera di IKN, Pas Kibraka 2024 akan menjadi tim pertama yang bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera di IKN. Presiden Jokowi telah mengukupkan 76 anggota Pas Kibraka yang akan bertugas di Istana Negara IKN. Semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Dari 76 anggota Pas Kibraka yang dikukukan, terdapat 17 orang bertugas sebagai pemandu, 8 orang pembawa bendera, dan 45 lainnya sebagai pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Mereka akan dipimpin oleh Komandan Kelompok dan Komandan Kompi Pas Kibraka. Penyelenggaran Upacara Hood ke-79 RI tak hanya sekedar pindah lokasi perayaan, tapi juga mengawali transisi pemerintahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sehingga memiliki dampak signifikan bagi perkembangan Indonesia. Meski masih diwarnai pro dan kontra, peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 akan menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saya Giseliano Rahma dan Juru Kamera Damarwi Caksono, sampai jumpa di Apakata Fakta berikutnya.